Hai 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 lagi pada ngapain sore hari ini saya mau nge-live bareng Ibu Nurul Ibu Nurul Uyun dari sebuah sekuritas Pintrako sekuritas Pontianak ya Halo Pontianak Halo semuanya sambil nunggu Bu Uyun online Hai teman-teman lagi pada ngapain dan gimana aja sore ini saya mau bahas saham-saham apa yang potensial buat trading dan juga ada saham luar juga nih ya sambil nunggu Bu Uyun online hai 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 halo teman-teman semuanya Hai semuanya sambil nunggu Ibu Uyun online ya saya mau update satu yang menarik nih buat temen-temen ini ada saham Berkshire Hathaway trading BRS untung lah rugi gimana ya aku kasih lihat dulu ya sambil nunggu ini ngafurit ngabuburit dapat duit ngabuburit dapat duit semoga kelihatan agak silau ini adalah saham Berkshire Hathaway BRKA nih lihat nih ya aduh semoga kelihatan nih agak silau nih disini nih ini emar licatnya dia ya jadi temen-temen kalau mau lihat nih ya ini saya kasih lihat dari sini nih lihat nih dari tahun 2004 dia naik terus dia turun dia turun menyentuh MA kuning ini ini di tahun 2008 Nah MA kuning ini emang berapa sih ini MA 200 dan jarang banget hampir kena MA 200 tuh kalau nggak market lagi keras dia nggak kena gitu Oke kita sambil tunggu Bu Uyun online ya terus kemudian teman-teman lihat nih ini Berkshire Hathaway dia hampir kena di MA 100 nya apakah bisa sampai turun di bawah sini di MA 200 kita nggak tahu yang jelas kalau yang suka investasi di salam luar ini salah satu kesempatan juga gitu Oke nanti saya mau bahas di IGTV tentang World Buffet itu juga pernah ketipu scam juga nih apa namanya ketipu fraud juga gitu jadi nanti saya akan kasih lihat temen-temen ya terus ini ada BRK beli B Berkshire Hathaway B jadi buat temen-temen yang mau beli Berkshire Hathaway itu nggak harus beli yang A yang A mahal banget gitu sedangkan yang B ini teman-teman lihat juga chartnya juga sama ya ini lebih murah harganya 175 USD per lembar sahamnya Oke saya akan nah karena kita bahas tentang saham Indonesia saham Indonesia dulu aja kalau temen-temen bisa ini bisa berhasil di saham Indonesia mau saham mana aja juga bisa gitu dan kalau berinvestasi di saham Indonesia temen-temen nggak dipotong pajak 30% dari keuntungan Halo IDX Sultra apa kabar Pak Dendi ya Sultra ya oke sekarang saya mau invite Bu Nul Oke temen-temen hari ini nanti kita ada giveaway lagi ya temen-temen ada giveaway lagi ada hadiah langsung dan juga ada hadiah hadiah nggak langsung hadiah giveaway yang buat yang nonton sampai terakhir nanti ya aku kasih apa ya aku kasih 15 hdm thread deh buat mau berapa ya 5 orang atau 10 orang 5 orang aja ya Bu Uyun mana ya tadi aku udah invite Oke temen-temen kita update IHSG dulu ya temen-temen ya ini sambil nunggu Bu Uyun mana ya Aku sambil update saham ya jadi hari ini tadi kita trading apa aja di IM trade kita hari ini ada jualan saham nih tadi kita ada jualan saham BRIS BRIS kita tadi beli jual sehari udah kayak apa aja nih beli jual sehari biasanya dulu kalau marketnya normal saya jarang banget nih reading kayak gini Halo Bu Uyun Tolong di request ya ya request live bareng saya Tolong request live saya ya Bu Uyun ya Oke aku mau update dulu sambil nunggu Bu Uyun ya tadi kita trading saham BRIS jualan saham BRIS profitnya tadi 13% ada cut loss juga dikit itu di saham ERAA rugi 1% terus ada take profit juga jualan saham WOD wood untung 9% gitu ya dan jualan saham BTPS untung 8% kan hari ini banyak untung nih untung Metco jualan 6% PTBA untung 6% ERAA rugi 1% terus kalau saham-saham yang masih kita hold nah siap ntar aja ya kalau yang masih jual ya oke jadi jangan sampai kompong gitu trading tadi ada bilang BRIS tadi sampai 4 kali saya masuk nggak usah sampai kayak gitu sih kalau ketinggalan ya besok ada saham yang lain juga gitu Bu Uyun tolong di request lagi ya Ibu Uyun mungkin ini Instagramnya yang lagi ini ya tadi saya udah approve sih sebenernya nggak masuk juga gitu coba tolong di request lagi oke teman-teman sambil nunggu Ibu Uyun bisa request lagi jadi ini Instagramnya kayaknya udah mulai rame yang live juga nih ya teman-teman saya mau update juga saat ini kalau saya lihat saham-saham sektor energi sektor energi migas ya migas ini masih ada potensi untuk menguat ya kemudian sektor pertambangan juga ada potensi menguat nah kalau kita lihat nih hari ini tadi IHSG-nya sempat agak rebound dikit nih cuman hati-hati teman-teman jadi masih masih beris ya trendnya masih beris jangan terlalu agresif gitu ya kita tadi masuk BRIS itu view-nya trading aja bukan investing oke saya coba approve lagi ya semoga bisa masuk ini kayaknya Instagramnya yang lagi ini nih lagi trouble nih ya Instagramnya ya oke oke adi ada beli saham apa aja udah dibocorin tuh adi kelinten oke jadi saham main kita ada beli juga tadi besok kita lihat apakah dia naik atau di atas stagnan ya jadi mau profit taggingnya kapan kemudian Bu Yun sorry ya Bu Yun ini saya udah approve approve tapi kok nggak bisa masuk juga gitu loh ini kayaknya Instagramnya yang lagi ini ya saya udah approve tadi MNCN dan juga HMSP gimana? MNCN dan juga HMSP MNCN sih kalau saya lihat short term masih bisa agak terkoreksi dikit ya saya ngelihatnya kalau untuk short term itu nanti ada saham TOWR terus MDKA nah itu saham-saham itu tuh bisa short term bisa mengalami trend naik gitu BCA udah murah belum? kalau BCA terus kemudian Unilever kemudian Kalbifarma Indofood ICBP itu hanya slightly undervalued jadi nggak murah-murah amat gitu ya jadi ketika ya ini akhirnya bisa bergabung ya jadi nggak murah-murah amat kalau mau yang super undervalued itu ada BRI, ada BBNI juga gitu sambil nunggu Bu Yunnya bisa online ya ini ya kapan waktu yang tepat untuk beli saham dengan LAMSAM sekarang sih udah boleh LAMSAM cuman LAMSAMnya jangan yang hajar abis langsung itu cicil bertahap pelan-pelan halo Bu Yun apakah udah bisa denger saya? sudah tapi ini gambarnya ibu sih belum kelihatan ya oke sebelumnya oke sambil saya tunggu ya ibu ya oke BRI bisa tahan sampai harga berapa BRI sih ini pantulan jangka pendek aja ya kalo kalian sempet beli BRI untuk yang trading ini pantulan jangka pendek jadi cuan bungkus aja cuan jual tapi kalo untuk yang investing investing tentunya masih bisa tahan gitu loh investing tuh bicara long term review 5 or 3 years gitu jadi temen-temen mesti siap kalo misalkan mau investasi di BRI juga mesti siap harganya turun-turun lagi anda beli di bawah lagi gitu jadi ya jangan berharap langsung naik 0 1 tinggi gitu kalo mau investing harus siap dia akan bisa turun lagi namun lagi di bawah halo ibu Yun halo halo iya signalnya agak kurang nih ya bu mungkin halo ya BRI bakalan video lagi gak nih ini heboh banget nih berapa hari pada nanyain saham perbankan terus kalo aku liat BRI ini bakalan naik 1-2 hari aja 1-2 hari aja dan be very careful ini udah dekat libur nah besok tuh perdagangan hari terakhir libur 21-24 jadi 25 baru masuk gitu jadi be very careful halo ibu Yun akhirnya ibu Yun bisa kata ibu Yun nah aku perkenalkan dulu ya siapa sih ibu Yun ini ibu Yun ini adalah seorang wanita yang luar biasa sekali wanita karir ya ibu Yun ini adalah kepala cabang dari Pintraku Sekuritas cabang cabang Pontianak ibu ya bener ya iya iya bu iya hari ini trading apa bu tadi di ini temen-temen di Pintraku Pontianak bu tadi sel BRI saya sel BBRI sel BBRI tadi jualan kenapa gak di gold bu setiap hari gitu ya mungkin tadi sama dengan yang ibu Ellen sampaikan ya rencananya itu memang untuk invest tapi kayaknya kan IHSK masih akan masih mungkin turun ya jadi tadi belinya kemarin 2170 2410 saya profit taking aja dulu tadi tunggu lagi turun bulunya sekarang ini ya bu ya cuan bungkus ya kalau trading ya iya ibu ini di ini di Pintraku Pontianak bu sekarang terakhir-terakhir ini investor gimana bu responnya terhadap market yang flotel naik turun gini lebih banyak mereka masuk antusias atau takut atau gimana ya kalau untuk new client sih lumayan banyak ya bu Ellen ya maksudnya ada orang yang tadi nyangga ini belum tertarik untuk invest melihat harga udah murah jadi mereka itu mereka coba itu investasi cuman kan memang kenapa kenapa kebanyakan investor suka seperti apa bu klien ya tergantung ya mereka mau jangka panjang atau no trading ya nggak ini sih maksudnya kalau trading kan sesuai dengan yang trendnya aja kan trendnya apa tapi kalau untuk investasi memang consumer sama banking sih ibu kesitu ibu berarti saya kan kemarin sempat ada bilang juga buat teman-teman kalau mau investasi jangka panjang itu consumer good dan banking itu cocok banget buat jangka panjang dan ada satu lagi nih teman-teman yang menarik banget buat investasi jangka panjang kalau zaman dulu tuh kan Warren Buffet sukanya eh sukanya apa namanya consumer good gitu ya sekarang Warren Buffet udah mengarah ke teknologi dulu dia nggak mau sekarang dia mau kenapa dia bilang dulu dulu dia bilang yang dia nggak ngerti dengan bidang itu tapi akhirnya dia cari orang yang ngerti dengan bidang itu nah kalau di Indonesia apa nih yang di Indonesia yang teman-teman bisa buat investasi jangka panjang adalah TLKM TLKM itu bagus untuk fundamentalnya nah teman-teman tadi ada ada lima ya ada ada lima perusahaan yang premium banget di Indonesia saya sebut nanti ya saya sebut nanti kita kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Uyun nih sambil ngabuburit siap-siap berbuka puasa gitu ya Ibu ya kalau di Pontianak buka puasa berapa ini Bu? gimana Bu? buka puasanya jam berapa? 545 biasa 545 ya? oke 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 Bu ini gimana kalau misalkan buka rekening saham nih di tempat Ibu itu caranya gimana terus misalkan buka rekening saham di Pinteraku Pontianak itu dapat benefit apa aja Bu? kalau buka saham kita kan bisa lakukan secara online ya online itu masuk aja ke websitenya Pinteraku Sekuritas disitu udah ada panduannya tuh Bu Ellen kan persyaratannya biasa sih NPWP sama cover depan buku tabungan itu nanti di foto di upload disitu terus untuk RDN juga ada disitu rekeningnya kalau yang mau secara online ya tapi misalnya konven juga kita masih layani untuk konvensional kita masih layani bukan secara konvensional komisi beli jual saham berapa? standar sih jualan 0.18 0.28 oke oke kalau yang itu lagi oke kalau buka rekening saham di Pinteraku Pontianak langsung aja ke ellendesme.com slash pinpnk dan hari ini Bu Uyun mau traktir kita untuk seminar online diskonfagansa THR saham hari Jumat tanggal 22 tanggal 22 Mei nanti saya akan bahas tentang technical analysis ya cara membaca trend cara melihat trend berbalik turun berbalik naik kapan bottom kapan mulai reversal itu nanti kita akan ajarin tanggal 22 temen-temen langsung aja masukin ke URL ini ellendesme.com slashminpnk dan nanti bisa dibantu Bu Uyun juga untuk pembukaan rekening saham dengan masuk ke URL ini dari sekuritas mana Bu tuh ditanyain Bu artinya premium ini apa sih? 5 saham ini meskipun dia dalam kondisi krisis Dia tidak akan Bahkan turun sangat-sangat, valuasinya itu sangat terdifkon banget. Palingan cuma slightly under value. Nah, lima saham itu apa aja? Yang pertama udah jelas nih ya, Unilever. Kemudian DCA. Kemudian yang ketiga ada saham Indofood. Yang keempat ICBP. Mungkin kalau teman-teman lihat, wah bosenin banget nih dua saham Indofood ICBP ini nggak turun, nggak naik segitu-segitu aja. Nah itulah yang disebut dengan defensif. Dia sangat defensif, lebih cocok untuk investasi jangka panjang gitu. Dan yang terakhir, yang menarik adalah saham TLKM. Nah TLKM ini, dia yang menjadi primadona untuk teknologi ya, untuk perusahaan teknologi di Indonesia gitu. Terus teman-teman, nah kalau second linernya apa? Kalau second liner kan kemarin saya ada sebut saham-saham di sektor consumer goods semacam Cleo, Hoki, Dan Sido, dan Mayura. Nah ada nih second liner di bidang teknologi yang menarik banget. Ada dua perusahaan yang fundamentally cukup oke, yaitu ada Tower Bersama, kemudian ada TBIJ dan TOWR. Jadi dua perusahaan penyedia layanan ini ya, Tower-Toweran ini ya. Jadi itu bagus gitu. Nah ini ada yang tanya, kenapa yang rebound sektor perbankan dulu? Oke, sebentar, tadi yang saham-saham yang saya sebut tadi konteksnya buat investasi ya gitu. Nah pertanyaan tentang yang rebound sektor perbankan dulu, ntar-ntar saya jawab ntar gitu. Bu Yun mungkin, Bu Yun mau kasih insight untuk market, trading, atau apa gitu, Bu? Selama ini Ibu udah di market, udah berapa lama Ibu? Mau kasih insight sesuatu gitu Ibu? Kalau di market sih dari tahun 1998 sih, Bu Ellen. Wow, itu udah berapa kali krisis tuh. Ini krisis yang ketiga ya, Bu, ya? Ini yang paling parah ya. Iya. Makanya kalau sekarang, kenapa Bu? Ya, go ahead, go ahead, Bu. Lanjutkan. Ya, maksud saya kan sekarang kan peluangnya sangat besar ya, sangat bagus. Kalau biasa kan krisis nggak separah ini kali, Bu Ellen ya. Dan dari pengalaman krisis beberapa kali, Tapi kan itu kan untuk dia recovery kan nggak butuh waktu lama ya. 6 bulan, lebih setahun udah kita recovery ya. Untuk pandemi ini kan kita belum tahu sih. Tapi maksudnya, yakin pasti akan ini kan, pasti akan recovery ya. Jadi Ibu, yang membuatkan krisis tiga kali ini, Ibu kira-kira ada sesuatu apa yang bisa Ibu sampaikan, Yang Ibu pelajari dari krisis-krisis sebelumnya gitu. Sekarang ini sebaiknya. Kalau sekarang itu kesempatan kita membeli gitu ya. Kesempatan untuk ini. Kalau yang dari krisis 98 dulu, Itu pas tahun 98 itu yang paling cepat pulih sektor apa, Bu? Saya sih kalau sektornya itu udah agak lupa, Tapi terutama memang kalau mau cepat pulih ya, Saham-saham blue chip ya, gue lihat kan. Benar, ya blue chip ya. Teman-teman ada yang nanya tadi, Ketika di saham perbankan dan juga saham-saham blue chip itu, Cepat baliknya, cepat kembali ke teritori positif gitu. Jadi gini, Siapa sih yang bisa gerakin harga saham naik atau turun? Ternyata yang bisa gerakin harga saham naik atau turun itu adalah Kalau demand lebih besar daripada supply. Nah siapa sih yang punya demand besar, Yang bisa melakukan pembelian dalam jumlah yang besar? Kita sebut dengan institusi. Siapakah institusi itu? Institusi ini bisa reksadana, Bisa dana pensiun, Dan banyak lagi mungkin yang unit, Banyaklah ya, Jadi perusahaan-perusahaan besar, Orang-orang yang punya duit besar, Ratusan miliar sampai triliunan. Nah, Kalau reksadana sendiri, Ketika mereka membeli saham, Membeli perusahaan yang dipilih, Yang pertama banget, Sudah pasti blue chip dulu. Atau perusahaan berkapitalisasi besar. Kenapa? Supaya dipunya kinerja, Itu paling enggak sama dengan IHSG. Di atasnya atau sama, Jangan sampai di bawah IHSG. Itu jadi benchmark. Nah bagaimana caranya supaya kinerjanya sama dengan IHSG, Atau bisa lebih tinggi. Jadi portfolio-nya itu harus, Yang pertama, Paling enggak ada sebagian besar itu, Ada saham-saham blue chip, Saham-saham berkapitalisasi besar. Kan kalau saham ini naik atau turun, Dia akan menggerakkan IHSG. Jadi nge-drive IHSG naik atau turun. Jadi kalau BRI turun, IHSG juga akan turun. IHMSP turun, Dia kapitalisasi yang besar, IHSG juga bisa turun. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Maka dari itu mereka harus kolek saham-saham blue chip dulu. Nah setelah mereka kolek saham-saham blue chip, Kemudian mereka baru kolek saham-saham second liner. Nah kalau teman-teman perhatikan, Di bulan Maret kemarin ini, Maret akhir, Itu kemarin yang naik itu saham blue chip dulu. Tanggal 23 sampai tanggal berapa ya? Sampai akhir Maret ya. Baru kemudian memasuki bulan April, Itu saham-saham second liner baru mulai bergerak, Baru mulai diakumulasi. Kenapa? Karena strateginya ngumpulin yang blue chip dulu. Sejak kapan MDLN blue chip? Kenapa saham blue chip MDLN bisa jadi saham blue chip? MDLN bukan blue chip ya. Jadi yang saya bilang blue chip itu, Palingan ada beberapa saham yang termasuk lima saham tadi yang saya sebut gitu. Oke. Ibu, ada lagi bu yang ibu mau sampaikan tentang pintrako sekuritas gitu bu. Apa sih bedanya pintrako sekuritas? Terutama pintrako sekuritas cabang pontianak nih bu. Jadi servisnya apa sih yang membedakan dengan yang lainnya gitu? Kalau servisnya seharusnya umum ya. Bu Ellen ya. Perusahaan sekuritas rata-rata kan seperti itu. Cuman untuk pintrako sekuritas, Kita kan memang ini ya, Dibukung oleh ada grup besar, Ada lima grup besar, Enam sama pintrako sekuritas kan. Jadi maksudnya secara permodalan atau MKBD, Kita kuat gitu loh bu Ellen. Kantor cabang juga kita lumayan banyak ya. Kita ada 14 kantor cabang seluruh Indonesia. Dengan galeri juga kita justru terbanyak di Indonesia. Kita galeri investasi terbanyak. Oh gitu ya, galeri investasi terbanyak di seluruh Indonesia ibu ya? Iya, iya. Kita ada murid di Bindrako. Sekarang ya bu ya. Ini kira-kira berapa? 350. Sekarang 350 miliar ya? Benar. Oke. Nah itu bu mungkin bisa jelasin dikit nih, Buat teman-teman yang masih awam. Mereka tuh kadang gak ngertinnya bu MKBD itu apa? Bisa dijelasin bu MKBD itu apa? Saya jelasin MKBD ya. Ya, mungkin kalau analoginya kalau MKBD itu seperti di bank itu seperti kar gitu teman-teman. MKBD modal kerja bersih disesuaikan. Nah jadi teman-teman kalau misalkan sebuah sekuritas, dia punya MKBD gede, itu artinya dia kuat gitu. Oke, teman-teman. Tadi saya mau update dikit nih, ada yang nanya nih, kenapa blue chip dulu yang naik? Terus kemudian ada yang nanya lagi, kenapa perbankan yang naik dulu? Jawabannya sama gitu loh. Karena saat ini perusahaan-perusahaan yang berkapitalisasi terbesar di Indonesia itu ada saham dari sektor perbankan dan juga consumer good gitu. Jadi apa aja sih perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia? Ada BCA, ada Unilever, terus kemudian HMSP, GGRM, kemudian BRI, BMRI, Astra International, BBNI, terus kemudian Indofood, apa lagi ya, Telkom, ICBP, Kalbe Pharma, Gudang Garam. Nah, itu adalah saham-saham blue chip itu. Dan kebanyakan semuanya valuasinya sekarang lagi terdiskon, sangat terdiskon sekali, kecuali lima saham yang saya sebut tadi. BCA, Unilever, INDF, ICBP, dan juga TLKM. Ini just slightly under value sekarang. Kenapa? Karena memang premium banget. Jadi teman-teman kalau mau long term investing di lima pulusan itu, terutama yang profil resikonya cenderung konservatif, profil resikonya yang cenderung takut-takut gitu, berinvestasi, nah itu cocok banget di kelima pulusan itu tadi. Dan sekarang pas lagi murah-murahnya. Nanti yang nanya saham Unilever dan lain-lain, nanti ya, aku bahas nanti ya. Bu Yun, kalau di Pintrako Pontianak sendiri, untuk edukasinya, program-program edukasi itu ada nggak, Bu? Ada, ada. Apa aja itu, Bu? Kita biasa kerjasama-sama kantor perwakilan berusaha efek Indonesia yang di Pontianak, Bu Ellen. Sekolah Pasar Modal, malah seminar-seminar gitu. Kayak, kalau dari internal sendiri, itu ada pelatihan-pelatihan seperti apa, Bu? Jadi teman-teman kalau nanti bergabung, itu gimana caranya supaya mereka bisa paham lebih banyak lagi? Pelatihannya apa aja itu, selain dengan IGS? Kalau untuk internal, selama ini kan sebenarnya dari dininya ya, permintaan dari nasabahnya gitu kan. Kebetulan kan selama ini nasabah itu, kalau di Pontianak yang sekarang ini gitu, mereka tuh lebih senang untuk misalnya minta pelatihan atau edukasi itu secara pesen gitu loh, Bu Ellen. Jadi mereka nggak mau dalam itu ini gitu kan. Jadi, karena kan ada yang mereka pregustasikan, ada yang dia mau orang tahu, ada yang nggak gitu. Jadi mereka lebih senang prefer gitu kan. Tapi kalau misalnya memang ada permintaan untuk kelas-kelas, selama ini kan yang kita lakukan, kalau untuk kelas itu di kampus biasa kan. Kampus kan biasa mahasiswa kan. Kita adakan analisa, kita adakan kelas lah, pengenalan pasar modal sampai analisanya, technical, fundamental gitu. Oke, aku ngejawab pertanyaan teman-teman ya, yang tadi nanya tentang Unilever ya. Jadi, kalau kemarin saham-saham perbankan itu udah turun duluan ya, dan kemarin saham-saham sektor consumer good itu naik-naik terus, Unilever kayak nggak mau turun. Saya melihat nanti di pekan ketiga, keempat Mei, ini ada potensi mereka perkoreksi juga. Dan kalau misalkan turun pun wajar-wajar aja. Jadi, kalau perhitungan kami, harga wajar atau nilai wajar dari Unilever ini, saat ini di angka Rp9.325. Nah, kalau sekarang angkanya masih Rp8.250, ini berarti masih lumayan murah nih. Ada berapa persen di bawah Rp9.325. Jadi, margin of safety-nya masih ada sekitar 8-10 persen gitu. Nah, gimana caranya ngitung harga wajar? Kemarin di seminar online kemarin itu saya sempat ada ajarin juga ya, ceritain cara hitung harga wajar. Nanti di seminar online tanggal 22, kita belajar tentang hal yang lain, tentang analisis teknikal. Langsung aja ke alandesme.com slash pinpnk, karena hari ini teman-teman diteraktif sama Bu Uyun untuk seminar online hari Sabtu nanti. Dan teman-teman yang masuk ke URL ini, nanti bisa buka rekening saham bareng Bu Uyun. Dibantu, dipandu sama Bu Uyun. Oke, untuk harga wajar yang tadi Unilever di angka Rp9.325 itu, itu kalau ini, saya kasih disclaimer dulu ya, cara menghitung nilai wajar itu ada banyak cara. Dan yang kita gunakan untuk menghitung di angka Rp9.325, ini kita menggunakan dengan PE ratio current, dengan cara meng-annualize-kannya, dengan menggunakan metode trailing 12 month. Jadi, kalau Anda gunakan metode yang lain, juga hasilnya akan berbeda, angkanya beda dikit-dikit gitu. Anyway, nggak tahu, penting kita cari harga wajar pas di angka berapa tuh, dulu pertama banget waktu saya masih pemula kayak gitu. Wah, pakai metode, apa yang akurat? Metode ini akurat, itu nggak akurat. Terus cari harga wajar sampai di-compare. Pakai PER, PEG, terus pakai PBV, pakai apa lagi, terus kemudian pakai discounted cash flow, sampai akhirnya pusing sendiri, akhirnya ujung-ujungnya saya mikir. Ternyata menghitung nilai wajar, analisis itu ada sifat subjektifnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita action. Nah, kalau misalkan ini, kita udah tahu nih, saham-saham ini nilai valuasnya lagi terdiskon banget, BRI sih lagi super discounted banget tuh. BRI tuh discounted lebih dari 40%. Margin of safety-nya 40%. Jadi, yang discounted banget tuh BRI, GGRM, HMSP tuh sangat terdiskon sekali. Nah, kalau teman-teman udah tahu perusahaan-perusahaan ini sangat discounted banget, termasuk BMRI dan BBNI, jadi ya, yaudah masuk aja nyicil. Action-nya gimana? Masuk nyicil. Dan kalau mau investasi jangka panjang, ya jangan takut rugi. Udah pasti kalau misalkan Anda beli sekarang nih, nyicil. Udah tahu nanti misalkan Agustus, September bakalan turun lagi. Bakalan merah atau hijau? Portofolionya BRI. Ya, merah dong. Kalau investasi, maka dari itu, kalau mau nyicil buat investasi, harus siap ya. Jangan sekarang belinya dihajar masuk semua. Kecuali teman-teman mau trading. Kalau mau trading, ikut Bu Yun nih, dibantu nih sama Bu Yun. Nanti nyopet BRI. Kalau sama saya, tadi nyopetnya BRIS, yang syariah tadi ya. Jadi saya tadi nyopet BRIS. Udah naik duluan. Iya. Ibu, tadi trading sama apa aja ini, Ibu? Tadi kan saya ada mau ikut rekomendasi Bu Yun juga kan. BRIS sama, apa tadi itu? BRIS sama Akra ya. Cuman udah keburu naik, jadi saya nggak jadi masuk. Nggak ngomong. Ibu, ini aja tadi. Sekarang ini cepat banget ya. Yang lucu nih ya, teman-teman, aku kasih tahu satu hal yang lucu banget nih. Jadi ketika kita ngeliat saham, saya dan tim ngeliat saham gitu ya. Oke, oke, oke. Kasih tahu. Di IM Trade, kasih tahu. Beli saham ini. Kadang-kadang saya telat beli sendiri. Saya telat beli sendiri. Iya, karena ngebantuin member dulu, jadi kadang-kadang saya, oh yaudahlah saya telat, yaudah saya nggak beli. Tapi kebetulan tadi BRIS, saya beli juga gitu. Dan udah profit taking juga untuk BRIS. Dan cuannya banyakkan member daripada saya. Kenapa? Karena saya kasih tahu dulu, baru kemudian beli. Dan setelah itu, kasih tahu member jualan dulu, baru saya jualan belakangan. Jadi member udah jualan, oke, oke, oke. Baru saya jualan belakangan. Masih untung. Oke. Jadi, meramaikan ke sana percopetan. Kok gitu sih? Oke. Oke. Bu, Ibu, kalau dari Ibu nih, Ibu lagi suka saham apa nih? Untuk trading, untuk investasi gitu? Sektor yang ini lah, yang memang lagi aman sekarang ya. Apa itu? Tadi saya ada masuk keluar juga, Bu Ellen. Tower tadi saya ada masuk, Tower, Tower. Lapan sebelum bulu. Beneran, Nusantara. Nggak sih. Pas ngeliatnya kayaknya, gimana, Bu Ellen? Belinya karena apa? Pertimbangan belinya, Tower ya, kalau teman-teman lihat saat Tower, Tower itu Sarana Beneran Nusantara itu hari ini, dia breakout. Breakout dengan bola, aku kasih analisisnya dikit ya, teman-teman ya. Itu, dia breakout dari ada satu cup and handle gitu. Cuman, ya ini pas, dia breakout short term, tapi saya ngeliat dari September 2017. Ini ada satu residen gede dari September 2017. Jadi, tadi kita nggak beli. Itu sih pertimbangannya. Terus kemudian, kalau Bu Uyun nih, Bu Uyun ada lagi nggak, Bu, yang lain? Apanya, sahamnya. Ibu, ada mau trading saham apa lagi nih? Kita bahas bareng-bareng nih. Untuk trading nih, beberapa hari ini saya banyak diikutin. Rekomendasinya. Untung nggak, Bu. Untung nggak. Untung kemarin PT.BA. Kemarin PT.BA. PT.BA dapet juga satu hari. Kemarin kan masuk di 1845, 19, 1905 ya, CCL kemarin. Ya, belum terjadi ini ya, jadi trading-trading pendek aja kan, Bu, sekarang ya. Bener-bener, sekarang pencaupin profesional, kok gitu sih, saya jangan dinawain, pencaupin profesional. Enak aja tuh, kasih nama. Oke, jadi, biasanya saya trading tuh pakai strategi super trader gitu, teman-teman. Cuman saat ini lagi nggak bisa super trader, mungkin besok ada beberapa saham yang bakalan masuk ke super trader sih, ada beberapa saham. Saya nggak bisa sebut sekarang, besok aja. Daripada besok, false breakout, malah berhabis gitu. Oke, ada yang nanya nih, BRPT, BRPT gimana Bu? Ibu kalau lihat BRPT gimana? Ibu suka nggak Bu, BRPT? Halo? Iya Bu Yon? Iya, oh BRPT? Sempat ngemarin apa ke trading ya? Suka juga. Iya. Oke. Saya sering BRPT, MDKA. Aku share ya teman-teman ya. BRPT ini, nah ini sempat kemarin, ini udah, ini, ribonnya udah lumayan oke banget. Dia trendnya udah mulai membaik ya. Terus dia kan sempat turun lumayan nih. Nah kemarin kita sempat ada beli di bawah juga sini. Kemudian, belum sempat profit taking, dia udah turun. Jadi kita jual, kemarin juga nggak jadi untung di sini ya. Tapi kita masih masukin BRPT ini ke RADER. Artinya masih diamati. Untuk yang satu ini masih bisa potensi jalan gitu. Gitu. Ada yang nanya nih, grup Sinarmas, gimana nih? INKP. Oke ya, ini grup Sinarmas, INKP ya. Ini masih stagnan-stagnan aja sih. Cuman kalau sekarang trading tuh susah diomong di end of day ya. Jadi kalau saya ngomong trading itu harus benar-benar yang ngomongnya tuh benar-benar yang real time banget gitu. Ya, jadi kalau INKP, saya lebih ke TKIM sih kalau untuk yang short term. Jadi TKIM ini, ini udah turun lima hari. Nanti ditunggu aja ketika dia aktif, mulai banyak lemat di layar dan mulai hijau. Ini spekulatif beli karena dekat area support. Nah, ini saya jarang banget trading kayak gini. Kalau kondisi market normal, normal saya lebih ke breakout trading. Kalau buy on weakness, ini saya gunakan di market bearish ya. Jadi, kita harus fleksibel. Gitu. Oke. Bu, yang beberapa hari ini trading apa aja, Bu, selain tadi PTBA, ACRA, ngikutin saya ya, Bu? Soalnya untung ya, Bu? Iya. Iya. Kadang-kadang ikut. Kayaknya tiap hari ada ikut deh, kalau nggak satu. Minimal satu saham gitu saya kita rekomendasi, Wellen. Bantu mendorong mendorong saham naik ya. Jadi, kalau ada demand lebih banyak kan lebih naik ya, Bu? Kalau udah dibilang buy ini sekarang, tapi itu naikannya udah 5-6 persen, saya udah nggak berani masuk. Tunggu dia ada ke bawah, terus saya ambil gitu. Iya. Benar-benar bijak. Jadi, kita kalau kasih arahan ke member, biasa langsung beli sekarang, tuh ambil di kanan. Jadi, nggak ngantri di sebelah kiri lagi, nggak ngantri di offer lagi belinya gitu. Eh, nggak ngantri di bid belinya. Kalau jualan pun, kita arahin untuk langsung jualan di sebelah kiri, di offer, jangan ngantri di bid gitu. Karena market gerangnya cepat banget. Dan sama sih, Bu. Benar sih, kalau misalkan saya kasih tahu member itu, saya lebih cenderung untuk bilang, eh, kalau kita udah broadcast, kasih tahu beli, dan kamu ngeliatnya telat, harga sahamnya tahu-tahu udah naik. Kan karena kita bilang beli, orang-orang beli dong. Kalau orang-orang beli, pasti harga saham juga akan naik. Nah, biasa tuh naiknya nggak secepat ini. Tapi ini market lagi super volatile, naiknya jadi cepat banget. Sehingga, kadang-kadang kalau ngikutin tuh kayak telat gitu. Jadi ya, yang udah telat dengan kondisi market bearish, jangan masuk. Pasti besok ada kesempatan, gitu tuh ada kesempatan lagi. Dan sekarang, teman-teman fokusnya sekarang masih long term investing kok gitu. Jadi, strateginya masih sama, nyicil buat long term investing gitu. Kalau jangka pendek, Bu Elan? Gimana? Kalau IHSG jangka pendek, menurut Bu Elan ini ada turun 5 ribu dulu nggak sebelum dia ini? Kalau IHSG ya, Bu, IHSG ini kalau jangka pendek saya ngeliat, 5 ribu tuh sebenarnya kemarin hampir kesentuh. Tanggal 7 Aprilnya. Kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita bilang angka round number itu, angka bulat ini adalah angka sakral sih. Jadi, teman-teman lihat di sini. Nih. Ini IHSG dekat dengan angka 5 ribu di sini. Ya, ini area profit taking banget. Jadi, kalau saya ngeliat sih, sekarang IHSG belum, bakalan kesana tuh belum. Palingan ke arah 4.800, 4.800, 4.700an di sini. Kalau sampai IHSG breakout dari 4.800, ini sebenarnya ini tanda confirm reversal bulis, gitu. Bisa nggak sih bulis? Padahal sekarang banyak yang bilang skenario-nya beris. Ada lho orang yang punya skenario bulis. Dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan karena ada banyak stimulus, meskipun perekonomian lagi jelek di seluruh dunia. Ada banyak stimulus, gitu. Jadi, bisa ada skenario bulis juga. Terus, misalkan teman-teman nih ya, mikir, oh skenario bulis. Kalau gitu, kita masuk sekarang dong. Ya, kalau naik. Kalau jatuh, malah rugi besar. Nah, kalau saya sih lebih ke skenario beris ya. Jadi, kalau misalkan nanti jatuh ke bawah dan teman-teman baru punya 20 atau 30 persen, nanti kita bisa nampung di bawah lagi. Tapi kalau misalkan naik, gimana ya? Nggak apa-apa. Nampung di atas pun nggak apa-apa kalau buat investasi jangka panjang tuh nggak akan segitu telatnya, gitu. Jadi, kalau saya lihat reversal nanti bentuknya seperti huruf U, kita nggak selalu bisa ngepasin di U paling bottom. Jadi, kalau kita beli, misalkan ternyata reversal naik, kita nyicil naik, ngambil pas U naik gini, ini pun nggak apa-apa. Nggak telat-telat amat, gitu. Oke. Bu Yun, mungkin ada salah lain yang mau dibahas nih, Bu. Ada titipan pertanyaan dari customer? Kalau Bang Mandiri sama BRI? Nah, kalau Bang Mandiri nih, ini bicara tentang preferensi nih, bicara tentang selera nih ya. Kalau saya, Bang, itu antara BCA atau BRI. Kenapa? Sangat benar belakang. Ini bicara tentang selera juga ya. Jadi, kalau perbankan tuh BCA, BCA itu dia naiknya bakalan cepat, biasa tuh cepat gitu ya. Ada yang nanya tuh, wah, hari ini kok BRI naik, BCA nggak naik? Oke, kita lihat nih. Siapa bilang BCA nggak naik? Dia udah naik itu beberapa hari kemarin. Ya, jadi malah duluan. Jadi, kemarin sempat di 15 Mei, itu sempat meskipun chart-nya merah 15 Mei, tapi dia sempat mengalami pantulan yang lumayan, itu BCA. Ya, jadi, kalau untuk secara statistik, biasanya BCA dan BRI, dan saham-saham lain, BCA ini akan bakalan naik lebih cepat dulu. Terus kemudian, dia saat ini, dia jatuhnya secara harga, itu baru sekitar 30 persen. Sedangkan saham-saham perbankan lain tuh secara harga udah jatuh 50 persen lebih gitu. Dan kenapa saya pilih, tadi BCA udah jelas ya alasannya. Kalau BRI, kenapa? BRI ini benar-benar kebalikannya BCA. Jadi, meskipun dia pergerakan harga sahamnya nggak terlalu cepat naiknya, tapi si BRI ini dia punya valuasi tuh semuat diskontek, dan dia punya fundamental sangat kuat sekali. Istilahnya banyak orang yang ngomong tuh, kalau BRI tuh kembang desa. Kembang desa tuh gimana sih? Kembang desa tuh, di mana-mana dia ada. Di seluruh klasik Indonesia ada. Di desa-desa dia ada. Jadi, kuat dia. Nah, kalau BMRI, Bank Mandiri, itu kuat juga, bagus juga, BBNI bagus juga. Tapi saya berpikir, di dalam sebuah portfolio investasi, itu saya nggak mau yang terlalu banyak satu sektor yang sama. Misalkan punya lima saham untuk investasi, itu nggak boleh BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi, paling nggak harus pilih satu atau dua aja, harus mix dengan sektor yang lainnya gitu. Oke. Oke, Bu Yur, mungkin ada saham lain yang mau dibahas, Bu. Kalau ini, Kimia Farma sama Indofarma? KF dan Indofarma. Itu kan koreksinya cukup banyak ya, Bu Ellen, ya berapa hari ini. Dari dulu nih, saya please dulu nih ya, teman-teman. Coba lihat. Aduh, silau ya. Jadi, si KF ini saya leave dulu nih, kita sempat tradingin, aku sempat tradingin si KF ini, ini di area di sini nih, di sini, terus kemudian di sini juga ada sempat trading beberapa kali, tapi sekarang saya udah jarang tradingin ini, karena memang ketika dia super side risk kayak gini, ini upside-nya jadi kecil banget gitu. Jadi, nanti kita nunggu dia aktif lagi lah. Gimana caranya dia, kita tahu dia aktif? Ini lihat nih, volume transaksinya dia turun banget, jadi dia udah mulai nggak aktif gitu. Indofarma juga sama nih, ini si... enough. Kita lihat ya. Ayo, enough, enough, enough. Chartnya, chartnya agak malu-malu meong ini. Oke. Ini enough juga sama nih. Enough nih, dia punya chart persis banget sama KF. KIF. Nah ini lihat, dia volumenya kering banget saat ini, jadi kita nggak tradingin. Kita saat ini tradingnya benar-benar cari yang memang lagi aktif aja. Jadi, cuan bungkus, judulnya cuan bungkus, kita meramaikan bursa. Terus kemudian apalagi nih, kita bandingkan nama KLBF. Nah ini beda banget ya, karena memang orang melihatnya, institusi juga melihatnya, sangat berbeda sekali, dia punya kondisi fundamental, sangat berbeda sekali. Ini yang saya bilang tadi, blue chip di koleksi duluan. Ini termasuk salah satu perusahaan premium nih. Nah ini blue chip di koleksi duluan nih. Ya, jadi saat ini juga udah mulai stagnan lagi. Kelihatan nih volume transaksi udah mulai turun, tapi tetap masih ada. Jadi, sekarang yang lagi aktif tuh yang lagi rame apa sih? Oke, kita lihat ya. Teman-teman, kalau mau ngelihat transaksi yang lagi rame, bisa lihat di sini nih. Nah ini PTBA, ini beberapa hari kemarin nih aktif, dengan transaksi yang tinggi. Ini kemarin, hari ini agak turun dikit, tapi masih oke kok, masih aktif gitu. Kayaknya kami udah jualan belum ya, saya juga lupa itu. Kita lihat yang hari ini tadi jualan ya, BRI S. Nah ini BRI S tadi, ini trading cepet banget nih. Tadi kita beli, tadi atau kemarin ya, kita beli terus kemudian kita jualan, ini pas di sini mau balik, balik harga kita jualan, bener-bener cepet banget. Padahal ini chartnya tuh cantik banget, di sini ijo, ijo, ijo chartnya udah naik gitu. Tapi kita belajar dari pengalaman, tahun 2015, 2012, 2008, itu ketika market lagi, BRI S itu, pasti kalau naik cepet dibanting, cepet turun gitu. Jadi ya, kita jualan aja tadi. BRI S tadi untung sekitar 12%, kalau nggak salah. Ini chart ini ada di aplikasi IM Trade, ya dikasih gratis, kalau teman-teman langganan sendiri, trading view ini harganya 800 dolar gitu, per tahunnya untuk data Indonesianya. Ya itu. Terus tadi ada yang nanya, Akra nih Bu, Ibu tadi ada masuk Akra nggak? Ini saya mau bahas sedikit nih, ada yang nanya, oke, Akra gimana nih? Akra posisi rugi nih gitu. Ya tadi ada yang nanya gitu ya. Nah teman-teman lihat nih, kita ngambil Akra tuh dengan asumsi, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini tadi udah mulai hijau ya, tadi belinya memang agak di sini ya, agak telat dikit gitu. Jadi, kita ngeliat sih Akra sih masih ada potensi untuk pantulan gitu. Jadi sebenarnya trading itu gampang. Trading itu gampang. Kok bisa dibilang gampang? Satu, kita melihat, kalau mau trading, kita pilih saham berdasarkan supply and demand. Jadi, kalau kita lihat demand yang udah mulai gede, ada aktivitas mulai meningkat, kita masuk. Ya itu, probabilitas untuk saham naik akan lebih besar. Kemudian juga melihat tren harga saham. Jadi, kalau saat ini tren harga sahamnya cenderung-turun, itu sebenarnya kita punya resiko masih besar. Probabilitas saham naik itu saat ini nggak terlalu gede. Jadi, cara mengatasnya gimana kalau masih mau trading. Ini penting, teman-teman. Kalau kamu masih mau trading, cara mengatasnya adalah duit yang dimasukin di trading sekarang jangan terlalu gede. Itu aja. Terus kemudian yang kedua, karena yang pertama tadi kita udah ngecek secara probability, saham yang naik itu probability-nya bakalan, misalkan ya, beli akran nih, probability dia banyak akan naik atau turun. Oh, ternyata 50-50 nih ya. Jadi, yang kedua, kita udah, pertama udah ngecek probability, yang kedua, kita harus siap dengan risiko. Kalau bisa, kita beli saham yang probability naiknya lebih besar daripada yang turun, yaitu saham yang trendnya naik. Tapi kalau trendnya sekarang lagi turun semua, probability 50-50, kita harus siap yang namanya pembatasan risiko atau cut loss. Lain cut loss, pembatasan risiko itu kita lakukan juga dengan meminimalkan jumlah beli saham. Gitu sih. Jadi, jangan salah hajar dulu aja gitu. Oke, gimana Bu? Kalau untuk trading ya, ini kan kita bicara jadi cuan di kondisi pandemi sekarang gitu kan. Kalau untuk trading, Bu Ellen ada, maksudnya ada saham-saham yang apa, dihindari nggak untuk trading gitu? Di kondisi ini. Trading itu justru semua saham itu boleh ditradingkan. Asalkan dia punya likuiditas. Apa artinya dia punya likuiditas? Likuiditas itu artinya ada bid, ada offer. Jangan sampai kalau misalkan Anda beli saham nih ya, Anda mau jualan, nggak ada yang mau beli gitu. Oke, teman-teman aku mau ingetin lagi ya, nanti ada giveaway, 5 AM trade di akhir acara ini, ikutin terus ya, ikutin terus biar nanti bisa menjawab pertanyaan. Gitu. Oke, jadi itu sih kalau yang dihindari untuk trading saham yang nggak ada bid-offernya. Itu aja. Untuk mau macam sektor yang ada bid dari semua sektor ya. Semua sektor, benar, benar. BBRI serok. Serok pakai apa? Oke, oke. Untuk Ibu sendiri, Ibu mungkin ada tips-tips buat trading, buat investasi, gitu. Gimana tips-tipsnya? Misalkan untuk manage resiko gitu. Saya justru tadi mau nanya tips-tipsnya dari Bo Ellen. untuk manage resiko. Sebenarnya simpel sih ya, kalau manage resiko itu sebenarnya lebih baik sampai kita merasakan ritme diri sendiri ketika trading dan investasi itu ritmenya gimana. Kalau udah, oh, udah dapet feel-nya, udah dapet ritmenya, ya baru kemudian tambahkan lagi, tambahkan lagi. Dan sebenarnya kalau bisa sih temukan mentor yang udah mengalami, gitu. Ya, ya, jadi teman-teman bisa. kalau saya untuk trading biasanya kalau udah break support saya disipin keluar, gitu. Soalnya, jadi mau loss berapa juga kita harus berani keluar, harus berani cut loss, ya. Ini ada yang menanya ayam-ayaman nih, lucu banget. Ayam-ayaman nunggu penumpang. Tadi aku juga udah masuk nih satu saham ayam, Malindo Feed Meal. Malindo Feed Meal, jadi ada, saya melihat tanda technical rebound, ini juga short term doang. Terus, kalau misalkan Cepin dan Japwa gimana? Saya lebih kemain untuk tradingnya ya, karena dia punya fluktuasi itu memang agak cepat, tapi sekali, ya, volatilitasnya tinggi dia. Sekali naik cepat, turunnya juga cepat, gitu loh. Jadi, either way, kalau trading, saya suka saham yang memang trendnya naik, naik sekalian. Kalau turun, dia turunnya cepat, jadi kita bisa manfaatkan pantulan. Nah, yang kedua ini lebih beresiko, gitu. Daripada, daripada saham yang side-base-side-base. Nah, kalau Japwa ini terlalu side-base, jadi antisipasinya agak susah. Saya mau ngecek, oh, ini probabilitas dia bakalan naik, atau gimana tuh, agak susah untuk Japwa, gitu. Oke, teman-teman, ada trading sama apa aja, teman-teman, ini jam segini kalian lagi pandang ngapain sih? Coba dong jawab di komen, ini lagi pandang ngapain jam sekarang, jam segini. Kayaknya kalau malam-malam lebih ini ya, komennya lebih rame, lebih ini. Europe dibuka merah, US, ya merah-ijau, merah-ijau, anyway, manfaatin aja lah buat trading jangka pendek, dan tetap siap-siap duit buat investasi jangka panjangnya. Kalau jatuh, jatuh hajar, jatuh hajar, tapi hajarnya bukan pasal hajar aja, Karena di IGTV saya, saya udah jelasin tentang cara money management buat investasi. Jadi teman-teman yang mau tau money management buat investasi, diversifikasi, untuk investasi, lihat IGTV saya aja, Hari ini IHSG naik. Ya, gimana, Bu? IHSG naik hari ini, apa gara-gara ini? BI-REF? Ya. Tetap atau memang berubah? Kalau kemarin dari Dow Jones itu kan naiknya karena sentimen positif, apa sih, antivirus, faktin moderna, katanya, memberikan respon positif gitu, dari 8, dari 8 respon positif dari 45 sampel. Sebenarnya siap mikir, ini agak dilebih-lebihkan juga sih. 8 dari 45 itu, itu bukan satu angka yang bagus gitu. Cuman ya, ya, gak tau lah, itu euforia mereka gitu loh. Jadi ya, oke-oke aja, market naik, ya kita trading, kalau market turun, itu kesempatan buat, masuk buat investasi. Makanya nih teman-teman harus siap dana dulu gitu. Teman-teman, ya Pak, bagus gak buat investasi lebih ke Cepin ya, lagi dengerin saya. Oke, lagi ngapain semua nih teman-teman? Lagi siap-siap buka puasa, masak-masak, atau masih kerja, gimana cara mulai trading dan investasi? Platform yang rekomen gimana? Itu kalau mau buka rekening, bisa ke PINPNK, Pontianak sih ya, helendazme.com slash PINPNK, nanti teman-teman juga bisa dapetin kelas calon investor gratis yang kita adakan bersama Bursa Efek Indonesia dan teman-teman juga bisa dapet SODV, itu seminar online diskon Paganza besok hari Jumat tanggal 22. Saya bahas tentang analisis teknik, langsung aja join di situ. HMSP. HMSP ini bagus banget, fundamentally bagus banget buat investing, tapi kalau buat trading hati-hati saya ngeliat dia malah rawan terkoreksi. Jadi, kebalikan sama si banking di banking, sekarang lagi disupport, bisa ada pantulan dikit lah. Tapi kalau untuk yang consumer good, ini udah naik dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 18 Mei, itu hampir 3 minggu naiknya, itu bisa ada koreksi kecil sih kalau saya bilang gitu. Masih kerja ya jam segini? Kerja kok bisa nonton live? Oke, jadi kalau saya nonton live ntar buka sore-sore malam-malam aja ya biar teman-teman semuanya bisa sambil ini. Masak-masak. Oke. Bu Yun, ada lagi yang mau dini sampaikan? Kita udah hampir jam 5 nih Bu, nanti kita bakalan di-stop Instagram nih kalau udah satu jam. tadi main udah aku bahas ya, Maka F udah aku bahas, lihat aja dari awal lagi. Demi saya, oke, terharu deh aku. Nyambi, kerja, kerjanya apa sih? Kerja di rumah ya, Bu Eva ya? Jadi bisa nonton live siang-siang. Lagi mencari, mencari, mencari apa? Mencari rejeki? Saham karya sepi, mana ada saham karya sepi? Unilever bisa drop nggak? Kemarin udah drop, kamu takut. Sekarang udah naik, kamu bingung mau drop gitu. Unilever susah kalau suruh turun lebih dalam lagi. Kan saya bilang tadi, 5 saham premium Unilever BCA, apa lagi tadi? Indofood, ICBP, Telkom, ini 5 premium, jadi sekarang udah diskontek, lumayan diskontek gitu ya. Susah kalau diminta sampai diskontek banget lagi turun-turun banget lagi gitu. Cicil aja lah, sekarang punya duit berapa, masuk aja dikit-dikit Unilever sampai akhir tahun. Dan kalau memang niatmu buat long term investing, ya jangan takut saham rugi gitu. Lihatnya buat long term. Lumayan WFH tiap sore nonton aku, ntar malam aku live lagi nih. Harusnya sama Dr. Tirta ntar malam, semoga nggak dibatalin lagi. Kemarin hari minggu tuh, harusnya sama Dr. Tirta tuh aku dibatalin. Jadi nanti malam kita jam 9 tuh, live lagi. Bu Yun, ada lagi apa yang mau disambil? Mungkin closing statement, pesan-pesan buat teman-teman, supaya tradingnya cuan terus, investasinya juga jaga panjang cuan, gitu gimana? Yang jelas sih, sekarang momennya untuk membeli saham gitu ya. Kalau misalnya belum buka account, ya buru-buru buka account aja sekarang gitu kan. Maksudnya kondisi seperti ini kan nggak terjadi setiap hari, setiap tahun ya bu, pandemi ini kan. Nanti kadang-kadang boleh. Jadi saatnya, saatnya menabung atau membeli saham sekarang gitu. Kalau untuk cuan, kondisi kayak sekarang, ini kan harus jangka pendek ya, trading ya. Kayaknya ikutin bu Ellen aja sementara ini sambil belajar kan. Dicualkan ya bu ya. Bu, sekarang kita mau memilih pemenang nih, pemenang dapat entret 15 hari. Jering, siapa jering? Besok birthday ya. Thank you. Bu, ibu ini ya, saya kasih pertanyaan, ibu yang ini ya, pilih pemenangnya ya. Oke, teman-teman yang menang, kamu harus DM saya. Kalau enggak, nanti nggak kecatat. Oke ya. Pertanyaan pertama, ibu Uyun ini dari sekuritas Pintrako cabang mana? Udah mau satu jam gantian aku yang nanyain audiens nih. Mau please, jawab dong. Yo, Pintrako sekuritas bener. Ervi Andi, nah tuh cabang mana yang ditanya? Ervi Andi, Vander, Vander, ya ampun, susah banget sih. Vander Sar. Terus kemudian siapa lagi nih? Wah aku mau, kalau mau ya jawab dong. Aseng underscore kobar. Siapa lagi nih? Aseng underscore kobar. Terus, L underscore inspirations. Terus, Alex. Alex-nya, L-nya banyak, E-nya banyak. Alex. Gimana nulisnya? Dot putro. Oke, udah dapet lima orang nih. Ervi Andi, Vander Sar, Aseng kobar, L-inspiration, Alek Putro. Kamu tulis di DM aku, bilang, dapat giveaway, ya giveaway, 15 hari yang thread, tulis nama, email, dan juga nomor WhatsApp kamu, gitu ya. Nah, teman-teman, nanti aku mau nge-live lagi bareng Dr. Tirta, barengkali ada giveaway lagi. Dan semoga nggak ditunda lagi, entah ditunda atau dipatahkan sama aja ya. Kan beliau suduk banget. Oke, Bu Yun, Bu Yun, terima kasih banget Buya udah nemenin saya sore hari hari. Pada saudara-saudara, jadi ini nemenin teman-teman semua ngafufurit nih ya, supaya dapat duit gitu. Sukses selalu Bu Yun juga teman-teman semuanya. Yes, we are the people to make money at Sense Lays with us. I'm Ellen May. Alhamdulillah, bye. 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 Bye.